Tribun News Today Halo Tribuners, berjumpa kembali dalam Tribun News Today Sejumlah informasi terkini akan dihadirkan untuk Anda di antaranya Pemerintah menggeser hari libur tahun baru Islam dan Maulid Nabi tahun 2021 Pegasaran hari libur ini untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Holil Nafis Kendati demikian, Holil menegaskan khusus dua hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha tidak dapat digeser Diketahui, pemerintah menggeser libur tahun baru Islam yang jatuh pada selasa 10 Agustus 2021 Menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021 Sementara itu libur Maulid Nabi yang seharusnya pada selasa 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober Sedangkan untuk cuti bersama hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember dihapuskan Informasi dari Internasional Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengakui negaranya sedang menghadapi kekurangan pangan Krisis pangan ini disebabkan oleh topan dan banjir yang terjadi tahun lalu Kim Jong-un menyebutkan kondisi dan lingkungan yang dihadapi Korea Utara menjadi lebih buruk saat memasuki tahun ini Institut Pengembangan Korea, sebuah lembaga wadah pemikir yang dikelola pemerintah yang berbasis di Seoul Memperkirakan Korea Utara akan kekurangan 1,35 juta ton makanan tahun ini Korea Utara membutuhkan sekitar 5,75 ton makanan setiap tahunnya Untuk memberi makan negara, kata lembaga tersebut Lembaga tersebut mengatakan kekurangan tersebut disebabkan topan musim panas dan banjir Selain itu, petani di Korea Utara kekurangan peralatan pertanian Pandemi juga memaksa Korea Utara untuk menutup perbatasan daratnya Reski Aditya, suami dari Citra Kirana, baru saja digugat oleh wanita berinisial Wei Wei mengaku memiliki anak hasil hubungan di luar nikah dengan Reski Perempuan itu mengklaim berhubungan dengan Reski sejak 2012 dan telah melahirkan pada 2013 silam Anak tersebut diketahui saat ini sudah berusia 8 tahun Lewat kuasa hukumnya, Wei meminta Reski bertanggung jawab menafkai sang anak yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu Pihak perempuan berinisial Wei mengaku memiliki bukti terkait hubungannya dengan Reski Aditya Mulai dari foto bersama, bahkan sampai menggendong sang anak Meskulah disomasi oleh Wei, namun pihak Reski Aditya belum memberikan respons dan klarifikasi apapun ke media Informasi dari dunia olahraga Permasalahan Persisolo dan ex-humasnya, Michael Kunel, belum meredah Pihak klub justru melaporkan Kunel ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik Menurut tim yang berjuluk Laskar Sambernyowo ini, pihak Michael Kunel melakukan tindakan yang bisa mencoreng nama baik klub Pihak Persisolo diwakili HRD PT Persisolo Saestu, Galih Pandu Prasasti yang ditemani kuasa hukum Badruz Zaman Michael dilaporkan karena diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik ITE Sejumlah barang bukti telah disiapkan guna memperkuat laporan yang dilayangkan Menanggapi laporan tersebut, pihak Michael Kunel menilai Aduan tersebut dibuat karena manajemen kebakaran jenggot Atas surat permohonan perselisian hubungan industrial yang pernah dilayangkan Kunel Kuasa hukum mengatakan pihaknya tidak menyiapkan persiapan khusus terkait laporan Persisolo Demikian Tribun News Today edisi kali ini Saya Gilang Putranto, sampai jumpa Tribun News Today Terima kasih telah menonton!